Untuk kedua kalinya belasan massa yang tergabung dalam HMI Cabang Kuala Tungkal, selasa pagi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Tanja Barat. Unjuk rasa ini terkait adanya dugaan pemborosan APBD oleh pemerintah daerah. Mereka berniat ingin bertemu Bupati Usman Ermulan, namun niat mereka tidak kesampaian karena Bupati sedang berada di luar kota. Merasa tidak percaya, pendemo lalu mencoba nekat menerobos pagar betis petugas Satpol PP. Namun usaha itu sia-sia saja. Mereka kemudian hanya disambut staf ahli Raden Aziz Muslim. Namun pendemo enggan berdialog dan hanya menyampaikan orasi. Usai menggelar orasi di kantor Bupati, pendemo lalu bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal untuk menggelar orasi yang sama. Dalam orasi lanjutan di Kejari Kuala Tungkal yang dilakukan belasan aktivis HMI, sempat terjadi dorong-dorongan, mahasiswa bahkan nyaris adu jotos dengan aparat kepolisian pintu masuk kejaksaan karena Kepala Kejari lamban menemui mereka. Setelah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pandu Pramukartika, mahasiswa kembali enggan berdialog. Mereka hanya menampilkan teatrikal terkait dugaan adanya Kong Talikong dalam proses tender proyek-proyek di Pemkap Tanja Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Raden, Jambi TV Kepala Kejaksaan Negeri Pandu Pramukartika, Jambi TV